Pedang kayu harum, jilid 15. Terima kasih, Lociampu. Sungguh budi Lociampu amat besar terhadap saya setelah berkata demikian, kenghang membalikan tubuhnya hendak pergi meninggalkan tempat itu. Eh, haha, eh, haha, nanti dulu, orang muda. Seokor kerbau diikat hidungnya, akan tetapi seorang manusia yang diikat mulutnya yang sudah berjanji. Engkau tadi berjanji akan mengajukan pertanyaan tentang mati atau hidup. Hayo penuhi janjimu lebih dulu, kemudian aku yang akan balas mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dalam kegembiraannya, kenghang tadi hampir lupakan janjinya, maka sambil tertawa dia kemudian berhenti dan menghadapi kakek itu lagi. Dia mengerutkan alisnya, berpikir dan mengingat-ingat. Banyak filsafat hidup yang dia ketahui, dan dalam kesempatan itu, dia akan mengajukan pertanyaan yang dia sendiri belum dapat menjawabnya dan yang jawaban kakek itu akan dapat menambah pengertiannya tentang hidup dan mati. Pertanyaan pertama, Lociampuwe. Untuk apa manusia hidup harus melakukan kebajikan? Hehehe, baru pertanyaanmu itu saja sudah tidak tepat, orang muda. Pertanyaanmu itu menyatakan bahwa seakan-akan kebajikan harus dilakukan untuk sesuatu. Padahal, sesuatu yang dilakukan dengan pamrih, bukanlah kebajikan lagi namanya. Seharusnya pertanyaan itu berbunyi, mengapa manusia hidup harus melakukan kebajikan? Nah, untuk pertanyaan ini ku jawab begini dan dengarlah baik-baik karena setiap orang manusia perlu mengetahui dan sadar akan hal ini. Kenghang mengangguk-angguk dan mendengarkan penuh perhatian. Kebajikan merupakan kewajiban manusia hidup sebab hidup itu harus sesuai dan selaras dengan alam. Maka untuk menyesuaikan diri dengan alam yang memberi manfaat kepada setiap benda, manusia pun harus memanfaatkan diri sebagai bagian daripada alam. Ada pun pemanfaatan diri inilah yang mewajibkan manusia untuk mengisi hidupnya dengan kebajikan. Kebajikan berarti segala perbuatan baik yang ditujukan kepada orang lain atau sesama hidup. Perbuatan baik dalam arti kata berbuat demi keuntungan dan kesenangan orang lain. Sebab itu harus teranpa pamrih karena dengan demikian barulah kebajikan ini wajar, seperti alam sendiri yang memberi tanpa meminta, tanpa pamrih. Kebajikan yang dilakukan dengan pamrih berarti palsu, hanya merupakan kedok untuk menutupi nafsu sendiri. Contohnya, kalau engkau menolong seseorang dengan pamrih rahasia dalam hati sendiri yaitu agar supaya engkau memperoleh pujian, maka perbuatanmu menolong itu sebenarnya bukanlah kebajikan karena pada dasarnya bukan untuk menolong melainkan melakukan daya upaya agar memperoleh pujian. Andai kata di sana tidak ada harapan untuk memperoleh pujian, tentu saja engkau tidak akan suka melakukan perbuatan itu. Kebajikan sejati yang tanpa pamrih adalah kebajikan yang dilakukan dengan kesadaran bahwa itu adalah sebuah kewajiban mutlak dalam hidup. Bila manusia telah membiasakan diri meletakkan kebajikan sebagai kewajiban hidup, maka pamrihnya akan lenyap karena perbuatan itu tidak dianggapnya baik atau buruk lagi, tetapi pelaksanaan tugas kewajiban hidup. Dan sebagaimana biasa, setiap kewajiban jika sudah dilakukan dengan baik, akan mendatangkan rasa lega di hati dan lapang di dada. Kenghang mengangguk-angguk. Banyak sudah dia membaca urayan tentang kebajikan yang harus dilaksanakan manusia hidup di dunia ini, ada yang muluk-muluk urayannya, ada yang berbelit-belit. Urayan kakek ini sederhana sekali dan gamblang, mudah untuk dimengerti dan juga mudah diterima oleh akal. Benda apakah yang tidak ada guna atau manfaatnya di dunia ini? Semua ada manfaatnya bagi makhluk lain, memberi, memberi dan memberi tanpa pamrih. Buah-buahan di pohon, bunga-bunga yang indah, tanah dan air, angin dan hujan, matahari dan bulan, binatang-binatang. Manusia berakal budi, masa kalah dengan yang lain dalam mengusahakan agar dirinya bermanfaat bagi dunia dan isinya? Tentu saja manfaat yang ditimbulkan oleh perbuatan yang berguna dan menguntungkan sesamanya. Tidak melakukan kebajikan berarti sudah mengabaikan kewajiban hidup, apalagi jika melakukan hal yang menjadi lawannya, yaitu kejahatan. Bagus sekali Urayan Lociampu dan sudah membuka matu dan pikiran saya. Sekarang pertanyaan terakhir, Lociampu. Bagaimanakah sikap manusia selagi hidup dan apa yang harus dilakukan sesudah mati? Kakek itu terkekeh. Hahaha, jangan engkau memasukkan dirimu ke dalam kelompok mereka yang merasa ngeri menghadapi kematian, orang muda. Patut dikasihani mereka itu yang takut menghadapi pengalaman yang belum pernah dialaminya itu, ketakutan oleh karena bayangan-bayangan sendiri. Aku lebih condong kepada pelajaran Nabi Kongcu yang mengingatkan para muridnya kenapa ingin mengetahui tentang kematian sedangkan tentang hidupnya sendiri saja belum tahu artinya dan belum mampu mengisinya dengan sempurna. Seperti lahir bukan kehendak manusia, mati pun bukan kehendak manusia, oleh karena itu lebih baik tentang kematian. Kita serahkan saja pada pengurusnya karena itu bukanlah urusan atau wawenang manusia yang masih hidup. Yang sekarang paling penting adalah mengisi hidup, mempelajari tentang soal peri kehidupan serta likalikunya, seluk beluknya. Karena kita adalah manusia yang harus hidup selaras dan sesuai dengan kehendak alam, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan apa yang ada di sekeliling kita. Menyesuaikan diri terhadap manusia lain yang kita hadapi. Menyesuaikan ke dalam lingkungan masyarakat di mana kita tinggal. Menyesuaikan diri dengan keadaan. Dengan menyesuaikan diri berarti tidak menentang karena hanya pertentangan yang akan dapat menimbulkan keretakan dan juga kewancuran. Penyesuaian diri tentu akan menimbulkan kerukunan, kecocokan dan dalam keadaan seperti ini, akan lebih mudah memanfaatkan diri seperti yang telah kusinggung-singgung tadi tentang kewajiban manusia untuk mengisi hidup dengan kebajikan. Kenghang yang hatinya masih diliputi ketegangan dan kegembiraan akibat merasa dapat memecahkan rahasia siang bokiam, menganggap sudah cukup mengobrol tentang hal yang amat tinggi dan sukar itu, maka ia cepat menjura dengan hormat dan berkata, Loh Ciam Pua, saya mengaturkan banyak terima kasih untuk semua ujangan Loh Ciam Pua yang amat berharga bagi saya. Harap Loh Ciam Pua maafkan bahwa saya tidak dapat lebih lama lagi melayani Loh Ciam Pua. Ehehehehe, nanti dulu, orang muda. Engkau sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang semua sudah ku jawab. Sekarang tiba giliranku untuk bertanya tentang. Saya mengaku kalah, Loh Ciam Pua. Memang Loh Ciam Pua sangat hebat dalam soal filsafat dan saya patut menjadi murid Loh Ciam Pua. Bagaimana saya berani beradu debat dengan Loh Ciam Pua? Sudahlah, saya mengaku kalah dan kelak bila mana kita ada kesempatan bertemu kembali, tentu saya akan menyediakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan wajangan-wajangan Loh Ciam Pua yang amat berharga. Selamat tinggal. Keng Hang tidak memberi kesempatan lagi kepada kakek itu untuk membantah karena dia sudah cepat berkelebat melarikan diri sambil mengerahkan tenaganya. Ia mendengar kakek itu memanggil-manggil, namun dia tidak peduli dan berlari terus secepatnya. Dia kagum akan pengetahuan kakek itu tentang kitab-kitab suci dan ayat-ayatnya, kagum akan pandangan kakek itu tentang hidup. Akan tetapi dia merasa sangsi apakah kakek itu sudah dapat mengetrapkan semua teori dalam praktek, apakah kakek itu sudah dapat menyesuaikan tiga serangkai yang tak boleh dipisah-pisahkan dalam ilmu kebatinan, yaitu sesuainya hati, kata, perbuatan. Dia belum pernah menyaksikan sepak terjang kakek itu, akan tetapi orang itu telah berani memakai julukan kuncu, budiman bijaksana, sungguh amat meragukan. Akan tetapi setelah berlari cukup jauh dan tak melihat kakek itu mengejarnya, Keng Hang sudah melupakan lagi kakek itu. Sekarang pikirannya penuh dengan pemecahan rahasia Siang Bok Kiam. Semenjak turun dari Kiam Kok San, dia selalu bertemu dengan peristiwa-peristiwa hebat, bertemu dengan orang-orang yang memiliki kepandayan tinggi dan beberapa kali terancam bahaya maut. Memang benar seperti pesan suhunya, kepandayannya sendiri masih jauh daripada mencukupi untuk dapat melindungi dirinya terhadap ancaman orang-orang sakti di dunia Kang Ou yang selalu membayanginya, yang demikian tamak hendak merampas pusaka yang tersembunyi di balik rahasia Siang Bok Kiam. Dia kini sudah dapat membuka rahasia itu. Dia harus kembali ke Kiam Kok San mencari pusaka suhunya dan menggembeleng diri dengan ilmu-ilmu peninggalan gurunya. Setelah kepandayannya cukup, mewarisi ilmu-ilmu gurunya, baru dia akan turun dari Kiam Kok San dan dia akan dapat menghadapi lawan manapun juga dengan penuh kepercayaan pada diri sendiri, seperti sikap gurunya ketika menghadapi begitu banyak lawan. Dari pegunungan Bayangkara, Kenghang terus lari ke barat dan beberapa hari kemudian ia telah memasuki daerah pegunungan Kunlun San. Sungguh pun Kunlun San dianggap sebagai pusat atau markas besar para tosu Kunlun Pai, akan tetapi hal ini sebenarnya hanyalah anggapan dunia kengong saja. Kunlun San adalah daerah pegunungan yang amat luas dan besar, adapun Kunlun Pai hanyalah sebuah partai persilatan yang dibentuk oleh sekelompok tosu yang kemudian berkembang biak dengan murid-murid mereka, juga akhir-akhir ini semuanya tosu belaka. Biarpun jumlah mereka banyak, dan yang berdiam di puncak Kunlun tidak kurang dari 200 orang, namun jumlah yang sedemikian itu tidak ada artinya bagi pegunungan Kunlun San yang amat luas itu. Pada sepanjang kaki pegunungan Kunlun San, juga di lareng-lareng, terdapat pedusunan dan pada bagian-bagian yang sunyi terdapat pula banyak pertapa yang menyembunyikan diri. Hanya karena mereka ini memang bersembunyi di tempat sunyi untuk bertapa dan tidak pernah mencampuri urusan dunia, maka pihak Kunlun Pai juga tidak pernah mau menganggap mereka. Bahkan para tosu Kunlun Pai sering kali turun tangan membantu para penduduk dusun-dusun di situ. Karena pengaruh Kunlun Pai pula maka tidak ada seorang pun perambok berani mengacau di daerah Kunlun San. Keng Hang terpaksa menghentikan perjalanannya dalam sebuah hutan ketika malam tiba. Ia merasa amat lelah karena selama beberapa hari melakukan perjalanan terus-menerus dan hanya berhenti kalau malam tiba. Makannya tidak teratur, kadang-kadang selama dua hari baru bertemu makanan. Malam ini dia lelah sekali dan begitu membuat api unggun dan merebahkan diri di bawah pohon, dia segera jatuh pulas. Malam itu gelap, tiada bulan dan angkasa hanya diterangi bintang-bintang yang sinarnya terlampau suram untuk dapat menembusi celah-celah daun pohon yang lebat. Menjelang tengah malam, dalam keadaan setengah sadar setengah mimpi, dia merasa betapa dia diberi minum orang. Dalam keadaan setengah sadar itu dia merasa betapa lengan yang halus lunak dan hangat memeluk lehernya, mengangkat kepalanya dan ketika pundaknya menyentuh dada yang menonjol, kenghang diam-diam tersenyum. Ada wanita yang bentuk tubuhnya halus lunak dan padat, wanita muda, mencoba untuk meminumkan sesuatu kepadanya. Dia tidak takut akan segala macam racun karena dia sudah kebal terhadap racun, maka tanpa ragu-ragu lagi dia menurut saja dan minum dari cawan yang ditempelkan di bibirnya. Bibir cawan yang halus, rasa anggur yang harum dan manis, mengingatkan daakan bibir Sim Chiang Bi, gadis Hoa San Pai yang belum lama ini telah melayaninya dalam cinta kasih yang mesra. Maka, setelah minum habis anggur itu, dia pun berbisik. Chiang Bi, kekasihku. Akan tetapi mendadak lengan yang halus itu merangkulnya lebih erat dan sepasang bibir yang hangat menyumbat rat mulutnya dalam sebuah ciuman yang membuat kenghang bergidik. Kalau ini Chiang Bi, betapapun mencintainya, tidak mungkin mampu memberinya ciuman seberani dan sepenuh nafsu seperti ini. Hanya seorang cuwiing yang akan dapat melakukan ciuman seperti ini. Akan tetapi kenghang tak mempedulikannya, melainkan menerima hal itu sebagai suatu kenikmatan, pelipur hati gelisah dan lelah setelah mengalami banyak hal yang berbahaya. Dia tidak pernah minta, dia tidak mengajak, melainkan gadis itu sendiri yang datang dan memperkosanya. Bukan, bukan memperkosa karena dia menerima dengan senang hati. Watak gurunya menurun kepadanya. Cinta kasih wanita dianggapnya sebagai semacam rejeki yang tidak boleh ditolaknya, apalagi kalau wanita itu seperti ini, muda jelita, halus, hangat dan harum seperti serangkai bunga mawar pagi. Segar menggeirahkan. Kenghang membiarkan dirinya dihanyipkan permainan cinta kasih yang menggelora. Dia berada dalam keadaan setengah sadar. Arak yang diminumnya tidak mempengaruhinya karena gumpalan hawa beracun yang wangi ia kumpulkan di dada dan kini perlahan-lahan dia hembuskan keluar kembali. Dia teringat bahwa arak semacam ini adalah arak yang pernah diminumnya dari angkiam toksian libehae cuiim. Cuiim kah gadis ini? Kenghong, akulah kekasihmu, hanya akulah yang mencintaimu. Suara cuiim kah ini? Atau suara biau weng? Sukar bagi Kenghang untuk mengenal gadis ini karena malam itu sangat gelap dan api ungun yang tadi dinyalakannya sudah padam. Akan tetapi dia tak peduli dan hanya menyelamkan diri ke dalam lautan cinta yang memabukan. Kenghang sadar dari tidurnya. Mimpikah dia semalam? Dia merabah ke kiri dan membuka mata, hendak merabah tubuh yang menggairahkan, yang semalam rebah di sampingnya. Akan tetapi kosong. Tangannya hanya merabah rumput yang masih hangat. Dia membuka matanya. Cuaca tidak segelap malam tadi. Kiranya sudah menjelang fajar. Ia mendengar suara kaki di sebelah kanan, maka dia cepat menoleh dan masih tampak olehnya siai biau weng dengan pakaian serba putihnya yang mudah dikenal itu berlari cepat meninggalkan tempat itu. Aih! Biau weng kiranya gadis yang begitu mesra kepadanya semalam. Jantung Kenghang berdebar dan dia meloncat bangun, berteriak, nona biau weng. Akan tetapi bayangan putih itu lenyap di dalam halimun pagi yang memenuhi tempat itu. Kenghang bangun duduk, tidak mengejar, lalu mengenakan pakaiannya untuk melawan hawa yang sangat dingin itu. Dilihatnya sebuah cawan kosong menggelepak di sana, dan sebuah tusuk kondi berkepala bunga buwe. Eh! Lagi-lagi sebuah di antara senjata rahasia siai biau weng, agaknya jatuh tercecer. Ia melamun, bermacam perasaan mengaduk hatinya. Kemudian diri ia tersenyum pahit, dan entah mengapa, hatinya merasa kecewa sekali. Siai biau weng gadis itu. Gadis yang semalam menggerumutnya, yang ternyata tidak ada bedanya dengan BHAI Cui Im. Gadis yang menjadi hamba nafsu wirahi, yang hatinya tidak kuat sehingga mudah tunduk ke dalam cengkeraman nafsu. Kiranya tiada bedanya antara biau weng dan Cui Im, bahkan biau weng lebih jahat lagi. Tidak hanya menjadi hawa nafsu wirahi, juga hati biau weng amat kejam. Gadis itu telah membunuh Sim Chiang Bigadis Hoa San Pai itu secara keji sehingga gadis Hoa Sapa yang diatau benar-benar mencintainya, bukan hanya oleh dorongan hawa nafsu wirahi itu tewas dalam pelukannya. Rasa kagum dan juga rasa aneh yang pernah dia kandung terhadap diri biau weng, mungkin karena biau weng adalah putri suhunya, atau mungkin juga karena merupakan perasaan cinta kasih yang sesungguhnya, bukan cinta nafsu yang mempengaruhi hatinya seperti ketika dia melayani Cui Im, bahkan ketika dia bercinta dengan Sim Chiang Bi sekalipun perasaan itu sekarang berubah menjadi perasaan muak dan benci. Muak dan benci terhadap biau weng yang timbul dari kecewa dan sesal. Mengapa putri suhunya macam itu? Karena biau weng membunuh banyak orang Tia Chiang Pang dengan senjata rahasianya, maka dia makin dibenci orang-orang Tia Chiang Pang. Karena biau weng membunuh Sim Chiang Bi secara keji, tentu saja dia akan dimusuhi oleh Hoa San Pai dengan hebat. Dan kini secara tak tahu malu, di malam buta, biau weng agaknya tidak dapat menahan gelora nafsu wirahinya dan mengerumutnya seperti seorang pelacur. Terkutuk. Engkau tak patut menjadi putri mendiang suhu. Engkau putri lem hai sini nenek iblis itu, akan tetapi aku tidak percaya engkau putri guruku. Engkau iblis bertina yang keji dan jahat dia memaki sambil bangun berdiri, menendang pergi cawan kosong dengan jijik. Kalau dia tahu benar bahwa gadis semalam itu adalah biau weng, betapapun mesanya sikap gadis itu, betapapun indah menggairahkan tubuhnya, dia pasti akan menendangnya pergi. Baru sekarang, kenghang merasa sebal dan menyesal sekali telah menuruti hati mengejar kenikmatan dalam menyambut cinta kasih seorang gadis. Kemudian, dengan hati panas dan penuh kebencian, dia segera berlari-lari pergi dari situ menuju ke arah barat. Dia sendiri tidak mengerti mengapa dia peduli akan semua yang dilakukan biau weng. Padahal, Cui Im juga jahat dan keji, namun dia sama sekali tidak menyesal telah bermain cinta dengan murid Leng Aisini yang seperti iblis itu. Mengapa dia merasa menyesal mendapat kenyataan bahwa biau weng bukan seorang gadis baik-baik yang patut menjadi putri gurnya? Mengapa dia menyesal mendapatkan kenyataan bahwa gadis pakaian putih itu ternyata juga seorang hamba nafsu birahi dan seorang yang keji, yang membunuh orang lain yang tidak berdosa tanpa berkedip mata? Dia sendiri tidak dapat menjawab pertanyaan hatinya yang ditujukan kepada perasaannya itu. Hatinya terasa agak lega setelah ia mulai mengenal daerah yang sudah termasuk daerah Kunlunsan ini. Memasuki daerah Kunlunsan berarti berada di wilayah yang dikuasai Kunlunpai, daerah aman. Dia tentu tak akan menghadapi gangguan-gangguan para tokoh Kang Ou lagi setelah berada di sini. Akan tetapi tak mungkin dia pergi menghadap tokoh-tokoh Kunlunpai, karena kalau para tokoh Kunlunpai mengetahui dia berada di situ, tentu dia akan ditangkap dan tidak ada harapan lagi baginya untuk naik ke Kiam Kok San. Ia harus dapat mencapai Kiam Kok San dengan diam-diam, tanpa diketahui tokoh-tokoh Kunlunpai. Apabila dia sudah berada di puncak Kiam Kok San, biarpun diketahui juga, tak akan ada yang berani menyusulnya ke tempat itu. Akan tetapi dugaannya ini ternyata keliru karena baru saja dia keluar dari hutan itu, dia melihat banyak orang menghadang di sebelah depan. Tadinya dia mengira bahwa mereka tentulah tokoh Kunlunpai, akan tetapi dugaannya keliru karena ketika dia sudah sampai dekat dengan mereka, dia mengenal Tosu tua yang berdiri di depan itu adalah seorang di antara para tokoh yang pernah mengeroyok suhunya, yaitu Kok Chin Chu Tosu termuda dari Kong Tong Gerou I O Jin, seorang tokoh Kong Tongpai yang amat lihai. Dan di sebelah belakang Tosu ini berdiri 10 orang, 8 orang pria dan 2 orang wanita yang rata-rata berusia 30 tahun, bersikap gagah dan galak, sedangkan 2 orang wanita itu pun terlihat gagah, berwajah cantik dan bermata tajam. Ia bisa menduga bahwa 10 orang itu tentulah murid-murid Kong Tongpai. Oleh karena dia sendiri belum pernah bentrok secara hebat dengan pihak Kong Tongpai, kecuali dengan 9 orang murid Kong Tongpai yang beberapa orang di antaranya, juga termasuk seorang di antara 2 wanita cantik itu kini berada di situ, maka dia masih memiliki harapan untuk membebaskan diri dari keadaan tidak enak dalam pertemuannya dengan tokoh besar Kong Tongpai yang memimpin 10 orang murid itu. Ketika dia bentrok dengan 9 orang murid Kong Tongpai yang bercampur dengan 4 orang murid Hoasanpai dan 3 orang murid Xiaolinpai, sesungguhnya yang bertempur adalah Cui Im dan Biao Weng, dan sungguhpun di antara beberapa orang Kong Tongpai ada yang terluka, namun tidak ada yang sampai tewas. Ia cepat menjurap penuh hormat kepada Tosu itu sambil berkata, Selamat pagi, Totiang dan para tuakko dan cici dari Kong Tongpai yang mulia. Kok Chincu, Tosu yang usianya sudah 80 tahun lebih itu, memandang penuh perhatian. Dia telah mendengar cerita dari para muridnya mengenai pemuda murid Shinjiu Kiamong ini, yang kabarnya memiliki ilmu mukjijat, yaitu menyedot Hawa Sinkang para muridnya. Mendengar itu dia menjadi penasaran dan tertarik sekali, lalu mengajak mereka dan beberapa orang murid lain untuk menghadang di kaki Kunlunsan karena merasa yakin bahwa sekali waktu pemuda itu tentu akan kembali ke Kunlunsan. Dia tercengang melihat bahwa pemuda ini hanyalah seorang bocah biasa saja, tampan dan memiliki sinar matu yang cemerlang, sikap yang sopan santun dan wajah yang berseri gembira. Juga dia terheran melihat pemuda ini seperti mengenalnya. Hem, engkau telah mengenal Pencu. Kenghang tersenyum, tentu saja saya telah mengenal Totiang. Bukankah Totiang yang disebut Kok Chincu, tokoh termuda dari Kong Tong Golojin? Siancai. Agaknya Shinjiu Kiamong tidak menyimpan sesuatu rahasia terhadap murid tunggalnya. Bukankah engkau murid Shinjiu Kiamong Siacun Hong? Benar, Totiang. Saya Tia Keng Hong, murid dari Suhu Shinjiu Kiamong dan betul pula bahwa saya mendengar segala hal tentang Kong Tong Pai dari Mendiang Suhu. Hal apa saja kau dengar? Bahwa Kong Tong Pai merupakan sebuah partai persilatan besar yang mengutamakan kebajikan berdasarkan kegagahan, keadilan dan kebenaran. Bahwa Kong Tong Golojin merupakan lima tokoh besar yang menjadi tulang punggung Kong Tong Pai dan bahwa Suhu bersahabat baik dengan para pimpinan Kong Tong Pai, kata Keng Hong, sengaja menambah untuk mendinginkan suasana. Bersahabat baik apanya? Dia sudah membunuh lima orang murid Kong Tong Pai dan engkau masih mengatakan bersahabat baik. Apabila dia bersahabat baik, tentu dia tidak akan begitu pelit untuk memberikan siang bok kiam kepada Pinto sebagai tebusan atas kesalahannya terhadap pihak kami. Pinto hanya mengharapkan supaya engkau sebagai muridnya dapat melihat kekeliruan gurumu dan dapat menebus semua kesalahan supaya persahabatan akan terpelihara. Keng Hong menghela nafas panjang. Tak lain tak bukan, kesana juga larinya. Alangkah tamaknya kaum Kang Owi ini di dalam mengejar ilmu. Mereka itu seakan-akan tidak ada puasnya dalam mencari ilmu-ilmu yang tinggi, seolah-olah berlomba agar menjadi jagoan nomor satu di dunia, lupa bahwa semua itu akan musnah dan habis digerogoti waktu dan unsia, akhirnya ditelan oleh kematian. Bahkan kakek yang begini tua masih begitu tidak tahu diri untuk memperebutkan pusaka peninggalan suhunya. Apakah kakek ini masih mempunyai waktu untuk mempelajari dan kemudian mempunyai kesempatan pula untuk mempergunakan ilmu yang dipelajarinya? Sungguh manusia-manusia merupakan badut-badut yang tidak lucu, malah menjemukan, selalu menjadi hamba daripada nafsu dan ketamakan. Ada yang tamak dalam mengejar kedudukan tinggi, mengejar nama besar, mengejar kemuliaan duniawi, mengejar wanita, atau seperti orang-orang Kang Owi ini, mengejar ilmu supaya menjadi orang yang paling hebat di dunia ini. Benar gurunya. Gurunya tidak mengejar, melainkan menerima segala sesuatu sebagai suatu berkah, suatu nikmat hidup, suatu kesenangan. Gurunya yang melakukan segala sesuatu demi kesenangan hidup, tidak menyianyikan hidupnya untuk mengejar sesuatu. Tentu saja Kang Hang tidak tahu keadaan gurunya seperti itu pun adalah sebagai akibat daripada suatu sebab, yaitu sebab patah hati oleh cinta kasih yang ternoda. Dia masih terlalu muda, masih belum berpengalaman untuk bisa meneropong sepak terjanggunya yang dianggapnya sebagai pengganti orang tua, yang merupakan satu-satunya manusia di permukaan bumi yang dianggapnya paling baik. Maaf, Totiang. Menurut cerita guru saya, bentrokan yang terjadi antara suhu dan anak murid Kong Tong Pai adalah bentrokan di antara orang-orang ada yang sedang bermain judi, artinya merupakan bentrokan pribadi yang tidak ada sangkut prautnya dengan partai Kong Tong Pai. Kalah dan menang dalam perkelahian sudah wajar, terluka atau mati juga hanya merupakan resiko-resiko dalam sebuah pertandingan. Kebetulan saja murid-murid Kong Tong Pai yang kalah dan tewas. Bagaimana kalau suhu yang ketika itu kalah dan tewas? Saya rasa urusan seperti itu saja tidak perlu diperpanjang, apalagi kedua pihak, baik lima orang murid Kong Tong Pai yang kalah maupun suhu yang menang, semuanya telah meninggal dunia. Saya menganggap bahwa urusan itu sudah selesai. Aha, kulihat engkau seorang muda yang berpandangan luas. Tentu engkau akan dapat mengerti pula akan kesediaan pintu menghapus semua luka lama dengan sebuah tangan murid Shinjiu Kiamung yang akan memenuhi permintaan pintu. Diam-diam kenghang menjadi jengkel juga. Kalau saya tidak salah artikan tentu toti yang maksudkan pedang siang bokiam, bukan? Tosu itu tersenyum dan mengangguk. Engkau seorang muda yang gagah dan cerdik, tentu maklum apa yang kami kehendaki. Tentu toti yang sendiri juga sudah tahu jelas bahwa siang bokiam telah saya serahkan kepada Kunlun Pai. Tosu tua itu merabar-rabar jenggotnya yang panjang. Tentu saja pintu tahu. Akan tetapi, Pinco juga tahu bahwa pihak Kunlun Pai sudah kena dibohongi, sudah terkena tipuanmu. Ahaha engkau benar-benar menuruni sifat Shinjiu Kiamung yang nakal, orang muda. Masa para pimpinan Kunlun Pai sampai kena kau bohongi, kau beri sebuah pedang kayu yang palsu. Hahaha, sungguh amat lucu sekali. Kenghang terkejut. Ahaha, jadi, mereka sudah tahu. Sudah, rahasiamu telah terbuka dan kini engkau berada dalam bahaya maut yang hebat. Maka mengingat persahabatan Pinto dengan gurumu, sebaiknya lekasengkas serahkan pedang itu atau memberitahukan tempat pedang itu kepada Pinto, dan Pinto serta semua pimpinan Kong Tong Pai akan melindungimu. Percayalah bahwa Kong Tong Goui Ojan masih memiliki cukup puibawa untuk melindungi murid Shinjiu Kiamung. Kenghang segera maklum bahwa kini dia sudah menambah ancaman baru bagi dirinya, menambah musuh baru yang hebat bukan main, yaitu pihak Kunlun Pai. Ternyata pihak Kunlun Pai telah mengetahui akan kepalsuan pedang yang dia berikan pada Tiang Tojin. Akan tetapi, untuk menyerahkan diri berlindung kepada Kong Tong Pai, dia tidak sudi. Dia sudah berbuat, dan dia sendiri pula yang harus bertanggung jawab, demikian ajaran yang dia terima dari gurunya. Bukan sengaja dia hendak menipu Kunlun Pai, tapi adalah pihak Kunlun Pai sendiri yang tidak benar, yang telah memaksa minta pedang Siang Bok Kiam darinya. Terima kasih atas-atas kebaikan Toti yang akan tetapi saya tidak bisa memberikan pedang itu kepada Toti yang, karena pedang itu telah lenyap dan saya sendiri tidak tahu berada di mana. Wajah Tosu itu menjadi merah. Bohong kau. Terserah penilaian Toti yang, akan tetapi yang jelas, saya tidak dapat memberikan pedang itu kepadapun juga. Tia Keng Hong, bocah masih hingusan seperti engkau ini berani menentang Penco. Toti yang, agaknya menurut kenyataannya, baik mendiang suhu maupun saya sendiri tak pernah menentang siapa-siapa, tidak menentang Toti yang dan juga tak pernah memusuhi Kong Tong Pai, adalah Toti yang sendiri bersama para tokoh Keng Owi yang dahulu selalu mendesak-desak suhu dan kini setelah suhu meninggal dunia lalu mendesak-desak saya. Memang soal kebenaran tidak bisa diperebutkan, Toti yang, oleh karena setiap orang selalu melihat kebenaran dari sudut demi kepentingan pribadinya. Yang penting adalah buktinya. Sekarang kita bertemu di jalan, apabila kita masing-masing jalan sendiri, bukankah tidak akan timbul pertentangan? Saya hendak membuktikan bahwa saya tak menentang siapapun, yaitu saya hendak mengambil jalan sendiri, tidak mengganggu Toti yang sama sekali. Hendak saya lihat, siapakah di antara kita yang mencari pertentangan, setelah berkata demikian, Keng Hong langsung melangkah pergi dan hendak melewati orang-orang yang menghadangnya itu dengan jalan memutar. Mau atau tidak, engkau harus ikut bersama kami ke Kong Tong Pai. Di sana, di hadapan Kong Tong Go Lo Jin, baru kau boleh bicara untuk membela diri, kata Kok Chin Chu sambil melangkah dan menghadang Keng Hong. Pemuda itu menjadi penasaran dan marah sekali. Di antara banyak watak gurunya, salah satu watak yang diwarisinya adalah watak tidak takut menghadapi apapun asal merasa benar. Ia maklum akan kelihayan kakek ini, maklum dari penuturan gurunya bahwa kelima orang Kong Tong Go Lo Jin mempunyai ilmu pukulan Ang Leong Jau Kang, cengkeraman kuku naga merah, dan sangatlah ampuhnya, mengandung tenaga panas melebih api membara dan merupakan kesaktian yang amat sukar dikalahkan. Dia pun pernah mendengar pula bahwa selain Ang Leong Jau Kang, Kelima orang kakek itu mempunyai senjata keistimewaan sendiri-sendiri dan Kok Chin Chu ini memiliki senjata sabuk baja yang dipergunakan sebagai pecut. Akan tetapi melihat betapa kakek ini amat mendesak dan memaksanya, timbul sifat keras kepalanya sehingga ia menjawab dengan tegas. Sebaliknya, Totiang. Dengan Keng apapun juga, saya tidak mau ikut ke Kong Tong Pai karena tidak mempunyai urusan dengan siapapun juga di sana. Bagus, engkau berani menentang Pinto, ya? Saya bukan menentang orangnya, melainkan perbuatan dan sikapnya yang tidak benar yang saya tentang. Bocah sombong. Kau kira Pinto tidak akan dapat menangkapmu Tosutua itu menjadi marah. Dia bukan seorang pemarah, di depan murid-murid dan keponakan-keponakan muridnya, ia selalu didesak omongan oleh pemuda ini, tentu saja ia menjadi malu dan menganggap Geng Hang tidak memandang macu kepadanya. Dia telah berlaku sungkan dan mengajak pemuda itu ke Kong Tong Pai hingga keputusan yang akan dijatuhkan terhadap pemuda ini bukan keputusan dia sendiri, melainkan keputusan kelima orang Kong Tong Golo Jin. Hal ini saja sudah dia lakukan secara banyak mengalah terhadap seorang pemuda. Sekarang, ditambah oleh bantahan-bantahan Keng Hang, benar-benar membuat kakek ini kehilangan kesabaran dan lupa diri. Ia sudah melangkah maju dan cepat mencengkeram untuk menangkap undak Keng Hang dengan tangan kanan, ada pun tangan kirinya telah melolos sabuk baja dari pinggangnya. Keng Hang menjadi marah dan tidak mau diam saja. Dia lalu mengerahkan sinkang dari pusarnya, kemudian mengangkat tangan kiri menakis cengkeraman itu. Plak! Tangan Kok Chin Chu tertangkis secara hebat, akan tetapi kakek ini bukan main lihainya. Cengkeraman pada punda yang ditangkis itu cepat berbalik menjadi cengkeraman pada pergelangan tangan Keng Hang dan gerakannya amat cepat dan kuat sehingga sebelum Keng Hang tahu apa yang terjadi, tahu-tahu pergelangan tangan kanannya sudah kena dicengkeram oleh lima buah jari tangan yang panas dan kuat sekali. Haiyaa... Teriakan ini keluar dari mulut Kok Chin Chu ketika kakek ini merasa betapa tenaga sinkang yang terkandung di dalam tangan kanannya membanjir keluar memasuki pergelangan tangan pemuda itu. Maklumlah diakini akan cerita para muridnya betapa pemuda ini memiliki ilmu menyedot sinkang lawan. Ia memang sudah bersiap-siap untuk ini dan untuk penjagaan inilah dia tadi mencabut sabuk baja, maka kini cepat menggerakkan tangan kirinya, menggunakan sabuk itu menotok siku tangan kiri Keng Hang. Totokan itu mengenai jalan darah dengan tepat sekali sehingga seketika tangan kiri Keng Hang menjadi lumpuh dan otomatis tangan Kok Chin Chu yang mencengkeram dan telah melekat tadi dapat direnggutnya terlepas. Kok Chin Chu cepat melompat ke belakang sambil berseru. Bocah keji. Engkau benar-benar memiliki ilmu iblis TKHI Ibang itu kakek ini dia-dia merasa kagum dan juga iri hati sekali. Ilmu yang sudah ratusan tahun dikabarkan lenyap itu yang tentu saja sangat diinginkan oleh semua tokoh Keng Hang dan bahkan Leng Hai Sini sendiri, tokoh Datuk Hitang yang paling melihai hanya mengerti sedikit saja tentang ilmu ini, kini dimiliki oleh bocah yang masih hijau. Ia lalu menggerakkan sabuk baja itu yang meledak-ledak di udara seperti sebatang camruk dan segera berubahlah camruk itu menjadi sinar melingkar-lingkar laksana naga berterbangan di atas kepala Keng Hang. Keng Hang menjadi pening kepalanya memandang sinar hitam melingkar-lingkar ini akan tetapi dia tidak menjadi gentar dan sambil melengking keras tubuhnya sudah meloncat. Akan tetapi tubuhnya yang meloncat itu bertemu dengan ujung sabuk baja di udara. Ujung sabuk yang lemas itu tahu-tahu telah mengait leharnya. Keng Hang yang tercekik itu kaget dan marah sekali, tetapi sabuk itu sudah ditarik dengan gentakan keras sehingga tanpa dapat dicegah lagi tubuhnya terpelanting dan bergulingan di atas tanah. Ia meloncat bangun, mendengar suara ketawa dan ternyata sepuluh orang murid Kong Tong Pai itu sedang mentertawakannya. Kemarahannya makin menjadi dan cepat Keng Hang sudah membalikan tubuh menghadapi kaget itu lagi. Kok Chin Chu merasa tidak enak sendiri harus menghadapi seorang lawan muda dengan senjata di tangan. Akan tetapi dia pun maklum betapa bahayanya apabila dia bertangan kosong saja, mengingat pemuda itu memiliki iluti KHI I Beng. Dia tentu saja tidak tahu bahwa sesungguhnya dalam hal ilmu silat, kepandaian Keng Hang masih dangkal sekali. Bahkan dalam hal itu pukulan, dia hanya mengenal ilmu pukulan saktisan In Kun Hoat di samping ilmu pedang siangbok yang sut yang hanya dapat dimainkan dengan pedang kayu itu. Kakek itu mengira bahwa pemuda yang sudah memiliki TKHI I Beng tentu memiliki pula ilmu-ilmu silat yang sangat tinggi. Dan dia tidak berniat merobohkan pemuda ini dengan membunuhnya, melainkan hendak menangkapnya yang tentu saja lebih sukar daripada kalau membunuhnya. Totiang, engkau jahat Keng Hang berseru dan kini dia menerjang maju sambil mainkan jurus ketiga ilmu silat San In Kun Hoat. Jurus ini disebut siang Intewi San, sepaang mega mendorong gunung, dilakukan dengan pukulan mendorong ke arah lawan memergunakan sepasang lengan yang dilonjorkan sambil melompat maju. Untuk melakukan serangan ini, Keng Hang menggunakan sinkang sehingga angin pukulannya dari jauh sudah menyambar ke arah dada Kok Chin Chu. Tokoh Kong Tong Pai ini sendiri adalah seorang ahli iwa okeh, seorang yang mahir sekali memergunakan sinkang untuk memainkan ilmu ang liong jauh keng, juga sinkangnya sudah kuat sekali. Akan tetapi, pada saat angin pukulan dari sepasang tangan pemuda itu mendorongnya dan dia merasa betapa tenaga itu sangat dasyat, yang kalau dia lawan agaknya dia tidak akan kuat, dia menjadi terkejut bukan main. Cepat dia melempar tubuh ke belakang dan segera berjungkir balik ke samping, kemudian pecutnya disabutkan ke depan mengarah tubuh Keng Hang yang masih meloncat datang. Ujung cabuk ini melibat kedua kaki Keng Hang sehingga pemuda itu terpelanting keras ke atas tanah. Kembali dia terjatuh dan terguling-guling, juga kembali dia mendengar suara ketawa anak murid Kong Tong Pai yang baginya lebih menyakitkan daripada bantingan itu sendiri. Keng Hang melompat bangun lagi. Bajunya sudah rodek di bagian siku dan pundak, akan tetapi dia tidak peduli akan keadaan dirinya, bahkan tidak peduli terhadap perasaan nyeri pada pinggul dan pahanya pada waktu terbanting tadi. Kemarahannya membuat dia tidak mau mengeluarkan suara, melainkan siap untuk menyerang lagi. Melihat sikap pemuda ini yang agaknya nekat dan sama sekali tidak mengenal takut, kok cincu menjadi makin tidak enak. Orang muda, lebih baik engkau menyerah saja. Pintu hanya ingin mengajakmu ke Kong Tong Pai, apa sukarnya bagimu. Mengapa kau harus menantang Pintu? Pintu sungguh tak ingin menghina orang muda, tak ingin menyakitimu. Tosu palsu, tak perlu banyak bicara manis lagi karena bicara manis itu menyembunyikan kepahitan yang memuakan. Engkau menghendaki siang bok kiam dan aku tidak ingin memberikan. Mau bunuh atau mau apakan aku, terserah, aku tidak takut, jawab kenghong. Ahaha, bocah keras kepala, kau memang perlu dihajar bentak kok cincu yang sudah benar-benar tidak berdaya untuk membujuk. Sabuk bajanya menyambar dan meledak-ledak ke atas kepala kenghong, lalu meluncur ke bawah mencambuk ke arah leher pemuda itu. Kenghong cepat mengelak, akan tetapi cabuk itu seolah-olah mempunyai mata, karena begitu juga mengejar dan dengan suara keras cabuk itu telah menghantam pangkal bahunya. Tar, untung kenghong cepat sekali mengerahkan leherkannya sehingga ujung cabuk itu mental kembali dan hanya berhasil menggigit robek baju di bagian bahunya. Betapapun juga, kulit bahu terasa pedas dan panas. Adapun kok cincu yang melihat betapa kulit bahu itu tidak lecet sedikitpun, diam-diam merasa semakin kagum dan harus memuji pemuda ini yang betul-betul telah mempunyai tenaga sinkang yang amat hebat. Diam-diam dia harus mengakui pula bahwa jika pemuda itu mempunyai ilmu silat yang tinggi dan terlatih, kiranya sukarlah baginya untuk dapat menandingi pemuda ini. Untung baginya, pemuda ini agaknya hanya mewarisi sinkang yang amat dasyat, namun belum mewarisi ilmu silat sinjiyukiamong yang tinggi. Biarpun gerakan serangannya tadi luar bisa anehnya dan dasyatnya, namun gerakannya masih kaku, tanda bahwa pemuda ini kurang terlatih dalam ilmu silat. Tar! 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 Cambuk itu melecut-lecut dengan genasnya, menghujani tubuh kenghang dari segala jurusan dan datangnya dari jarak jauh sehingga pemuda itu tidak ada kesempatan untuk balas menyerang. Memang benar bahwa dengan sinkangnya kenghang dapat menolak lecutan tiba, akan tetapi cambuk itu terus melecut tubuhnya sehingga mulailah darahnya mengalir keluar dari kulit paha dan kulit punggung yang ikut robek bersama pakaiannya. Melihat darahnya sendiri serta merasa betapa nyeri punggung dan pahanya, kenghang bukannya menjadi jori bahkan menjadi makin marah. Ia kini berusaha menerima lecutan cambuk dengan kedua tangannya dan setelah kedua lengannya penuh luka oleh ujung cambuk, akhirnya dia berhasil menangkap ujung cambuk dengan tangan kanannya. Kenghang mengerahkan tenaga membetot untuk merampas, kok cincu mengerahkan tenaganya untuk menahan dengan susah payah. Untung bagi tosu ini bahwa kenghang memegang ujung cambuk baja yang kecil, licin dan keras, berbeda dengan tosu itu yang memegang gagangnya yang tentu saja lebih enak sehingga sampai beberapa lama kenghang belum juga berhasil merampasnya. Sementara itu anak murid kongtongpai mulai mengurung dengan senjata di tangan dan sudah siap menghujankan senjata pada tubuh kenghang. Pemuda ini terancam bahaya, terutama sekali dari kok cincu yang mulai menggerakkan tangan kirinya dengan ilmu ang liong jau keng sehingga perlahan-lahan tangan kirinya itu berubah merah sekali, tanda bahwa tenaga ang liong jau keng telah terkumpul. Sekarang tosu itu siap dengan tangan kirinya dan agaknya begitu kenghang dapat menang dalam perebutan cambuk, tentu dia akan mengirim pukulan mautnya. Suhu, biar tecu serampang kakinya dengan tombak tecu seru salah seorang di antara murid-murid kok cincu. Biar tecu tusuk dari belakang, kata yang lain. Teriakan-teriakan mereka itu dibarengi dengan pengurungan yang makin ketat dan tangan mereka sudah mulai bergerak-gerak penuh semangat. Karena begitu ada komando dari guru mereka, tentu mereka itu akan berlomba untuk menyerang kenghang. Jangan, turun tangan, terdengar kok cincu berkata lirih. Cepat kakek ini mengerahkan tenaga lagi karena begitu dia bicara sedikit saja, cambuk terbetot dan hampir dapat terampas oleh kenghang. Pemuda ini pun agak berkurang kemarahannya, bahkan kalau tadi ia bernafsu membunuh kakek ini, sekarang nafsunya hilang dan dia sadar bahwa betapapun juga, kakek ini tidak seperti tokoh kengho lainnya yang khas akan pusaka simpanan gurunya. Kakek ini masih mengenal sifat gagah, buktinya dia melarang murid-muridnya turun tangan padahal kalau saja hal itu terjadi, sudah jelas bahwa kakek itu tentu akan dapat mengalahkannya, menangkapnya ataupun membunuhnya. Pada saat itu terdengar suara melengking tinggi dan suara ini disusul teriakan-teriakan kesakitan dan robohlah empat murid Kong Tong Pai. Mereka roboh bergulingan, lantas berkelojotan karena pelipis mereka masing-masing sudah tertusuk sebatang tusuk kondi berkepala bunga bwe. Pada saat itu nampaklah bayangan putih berkelebat dan siai biaoleng sudah meloncat dengan gerakan ringan. Ketika tangannya bergerak, terlihat sebuah sinar putih melayang ke depan dan ujungnya menyambar ke arah Nacukok Chin Chu. Haya Atosu itu berseru kaget melihat menyambarnya sabuk sutrap putih yang amat cepat seperti ular hidup ini. Terpaksa dia pun melepaskan cambuknya sehingga cambuk itu tertinggal di tangan Keng Hong, kemudian dengan gerakan cepat kakek itu meraih ke arah ujung sabuk sutra putih dengan cengkeraman tangan kirinya untuk merampas senjata wanita berbaju putih ini. Siai Biaoleng sudah menyendal kembali sabuk sutranya karena niatnya tadi hanya hendak menolong Keng Hong daripada bahaya. Terima kasih telah menonton!